Terima kasih telah menonton! 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 pink, hijau, coklat gitu kan. Terus ya aku pengen sesuatu yang beda aja gitu. Yang berdekat di sini? Kita main warna sekarang. Oke. Ini? Ah ah biru. Kan kamu desain? Ah. Kenapa enggak kamu aja? Banyak ya? Banyak. Pilihnya cukup enggak? Kurang ya? Udah lulus kan desain grafisnya? Belum, lagi tahap akhir. Kan sekarang udah enggak pakai manual, pakainya digital. Udah. Oke, terus warna sepatunya silahkan. Warna sepatunya kuning. Dulu ini semua kuning dong. Enggak tahu. Suka-suka aku ya. Nah, gitu dong. Mengingatkan kamu pada sosok tertentu enggak nih? Hello Kitty yang ini. Siapa ya? Kan Hello Kitty suka jadi macam-macam dong. Suka jadi Mickey Mouse, suka jadi superhero. Kalau pakai kumis, topi merah, baju merah, ini hijau. Iuuu. Iya. Kakak beradik tukang ledeng dari Amerika, Mario brothers. Oh iiiih. Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Benar pada Mario dan Luigi ya? Luigi. Luigi. Tahu dong. Main, main game boy? Free choice dong bikin ini? Free. Kan banyak pilihan yang bisa kamu gambarin ya kan? Tapi somehow kamu nyiptain Hello Kitty versi Mario. Free choice ya? Iya, free choice Enggak, gak free choice Kok enggak? Aku tuh sama sekali gak kebayang nih, mau ngapain sih, aku tahu sih dia bakal kasih sesuatu yang hebat Cuman aku penasaran, ini ada apa sih, ada apa dalam kotak ini gitu kan Siap? Enggak, gak siap Sama dong? Kok sih sama sih? Kok, aduh gak kebayang deh, kok bisa ya gitu loh? Iya, walaupun tangannya gak kuning, tapi ya oke, sepatunya kuning, ini kuning Kok bisa sama? Sebetulnya kamu udah melihat Mario sebelum kamu duduk di kursi ini Jadi di tempat ini kan bener-bener dengan Hello Kitty, betul ya? Ada beberapa Hello Kitty, banyak Hello Kitty ya, bahkan minumannya Hello Kitty Nah, semua konsistensi itu, tapi ada beberapa yang tidak konsisten Oh, kita ada Mario di situ Dan di tempat-tempat lainnya Bagaimana Gritta dapat menghasilkan gambar yang sama dengan yang saya inginkan? Pikiran manusia selalu mengikuti sebuah pola Dan di saat pola ini berubah, maka secara tidak langsung mempengaruhi internal pattern yang ada di dalam pikiran orang itu Dan pola yang ada di dalam lokasi kita syuting adalah Hello Kitty Jadi dengan merusak pola ini, dengan pola yang berbeda, saya memasukkan pesan tersembunyi ke dalam pikiran Gritta Ini yang disebut dengan pattern interrupt Dan di saat pola yang sudah ada dirusak, maka ini akan membuat pola yang baru lebih mudah diterima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!